Hai kalian, selamat datang di channelnya Adit MKM Dan kali ini MKM bakal kasih kalian review tentang film Doa Doyok, Otoid, Ali Oncom, Cari Jodoh Oke, kita mulai dari sinopsisnya dulu Jadi film Doa ini diadaptasi dari karakter-karakter dari komik yang biasa nongol di koran poskota Nah, film Doa ini ceritanya tentang tiga orang sahabat Doyok, Otoid, Ali Oncom Si Doyoknya ini tuh orang yang Jawa banget, yang penuh dengan filosofi dan hobi ngomongin politik Yang Otoid itu pengangguran obesitas tapi sok tau Nah, yang Ali-nya ini, si Ali Oncom, dia adalah seorang pleman yang playboy, kayak gitu lah Nah, ceritanya mereka bertiga ini bekerja sama buat nyariin si Doyok jodoh Karena si Otoid-nya udah punya istri, si Ali-nya juga udah punya pacar Tinggal Doyok aja yang belum punya, gitu Nah, sekarang kita ngomongin apa sih bagusnya film Doa Doyok, Otoid, Ali Oncom Oke, karena film ini adalah film komedi, jadi kita harus lihat apakah film ini lucu atau enggak Dan menurut MKM, film Doa, Doyok, Otoid, Ali Oncom ini film yang lucu Walaupun ada beberapa jokes yang menurut MKM wadaw Tapi kan, namanya komedi kan relatif ya Tapi menurut MKM lucu gitu Ada beberapa jokes yang berkesan banget buat MKM Salah satunya adalah ketika mereka ngebandingin Dylan sama Ayat-Ayat Cinta itu lucu banget Terus, acting orang-orang di film ini tuh bagus-bagus Ya mau gimana lagi kan, karena kebanyakan kan aktor-aktor senior gitu Ada Peri Nuril, ada Dwi Sasono, ada Nirina Subir Kelihatan banget kalau mereka ini udah profesional banget buat acting Dan yang MKM apresiasi sekali adalah alurnya film ini tuh jelas Kan sering sekali film Indonesia tuh alurnya gak jelas Kayak tiba-tiba dia menerbukkan ini tanpa alasan tertentu Tiba-tiba dia kesini Kita makin bertanya gitu kok, kok tiba-tiba gini Jadi kayak banyak plot halnya gitu loh film Indonesia kan, kebanyakan kan gitu Cuman film Doa ini, dia alurnya rapi sekali Kayak beneran ditulis dengan rapi gitu loh, jadi bagus sekali Nah sekarang kita ngebahas apa jeleknya film Doyok Otay Ali Oncom ini MKM udah bilang kalau film ini tuh lucu Cuma ada beberapa jokes yang menurut MKM gak nyaman gitu buat disampaikan Ada beberapa jokes yang terlalu eksplisit secara seksual sehingga kok gini ya gitu Tapi sekali lagi namanya komedi, namanya humor itu relatif Kalau kalian suka yang begituan ya gak apa-apa, tapi buat MKM sih gak Lalu ada bagian yang sebenernya itu bagus sekali, cuman MKM jatuhnya takut gitu Jadi ada satu bagian yang horor sekali, lalu ternyata itu komedi gitu, ternyata itu parodi gitu Cuman bagian horornya ini spooky sekali gitu Jadi ketika ada sesuatu yang begitu menakutkan di tengah-tengah film horor, MKM terganggu gitu Seperti yang tadi MKM udah bilang, bahwa film ini didominasi oleh aktor-aktor yang udah senior Jadi keliatan banget bahwa komedian kita, Panji Pragiwaksono, itu kebanting actingnya Ya mau gimana lagi kan, kalah jam terbang gitu Dan keliatan banget, Panji ini selain actingnya yang masih kaku Karakter otoy yang diperankan oleh Panji itu tampak tidak ditulis dengan baik, sebaik, doyok dan ali Maksudnya gini, ketika kita melihat doyok atau ali, kita bisa lihat apa sih ciri khas mereka Tapi kalau si otoy, otoy ini kan sebenernya yang paling pinter di antara mereka gitu Cuman di film ini, hal itu nggak terlalu ditekankan Nggak begitu terlihat, tidak seperti doyok dengan kejawaan dan ilmu politiknya Dan ali yang playboy, kayak gitu Dan yang jadi masalah besar buat MKM adalah pemilihan kostum di akhir Ketika di akhir mereka harus bertemu dengan dokter bedah Nah, dokternya ini tuh kostumnya bukan seperti dokter bedah gitu Jadi ini kurang believable gitu Sayang sekali padahal ini adalah adegan yang bagus dan kritik yang baik sekali buat masyarakat gitu Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan Film Doa, doyok otoy ali oncong Menurut MKM adalah sebuah film yang bagus Yang lewat dari ekspektasi MKM Karena ekspektasi MKM buat film ini rendah sekali Tapi ternyata bagus gitu film ini Menghibur gitu MKM kira film ini bakal jadi komedi yang maksa banget Tapi ternyata enggak, ternyata tetap menghibur gitu Karena MKM cukup puas dengan film ini Maka penilaian MKM buat film Doa, doyok otoy ali oncong cari jodoh ini adalah 7 dari 10 Film ini bagus dan kalian harus nonton lah Dengan dibuatnya film Doa, doyok otoy ali oncong ini Sebenernya membukakan mata kita bahwa di Indonesia masih banyak hal yang bisa difilmkan Masih banyak hal yang punya potensi difilmkan tapi belum ada filmnya Kalau ini kualan poskota bisa dibikin film Kenapa berhenti disini gitu Kenapa enggak kita suatu saat nanti bikin film tentang Kisah-kisah yang ada di majalah buku Atau kisah-kisah yang lain yang kita jumpai sehari-hari Oke, gitu aja dari MKM Selamat melayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Gak ada salahnya setelah upacara kalian pergi ke bioskop Buat nonton film Doa, doyok otoy ali oncong ini Gitu aja dari MKM Baik kalian, have fun Terus bergeladak Aduh Aduh Aduh, ini kenapa ya? Kenapa ya? Nah, bener kan, Be? Yang rusak, yang nabrak, piang listriknya aman Goyok otoy ali oncong